Oke kita Bejek gas Kemudian CRM deselerasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bangkoboy Dan saya saat ini sudah bersama Mobil baru dari Suzuki yaitu Suzuki All New R3 Hybrid Ini adalah Smart Hybrid Apa yang disebut dengan Teknologi Smart Hybrid Nah simak penjelasannya Berikut ini Intro Suzuki Smart Hybrid Bermanfaat dalam menghemat konsumsi bahan bakar Terutama di kota-kota besar yang identik Dengan kemacetan Dilengkapi dua komponen terbaru Yaitu Integrated Stutter Generator Atau ESG Dan Lithium Ion Battery Sebagai pendamping mesin pembakaran internal Konsumen bisa merasakan Peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar Yang cukup signifikan Daya listrik pada Lithium Ion Battery Suzuki Smart Hybrid Dapat terisi secara otomatis melalui Regenerative Deseleration Atau pada saat perlambatan kecepatan Daya disimpan ke dalam Li Ion Battery Hal ini tentunya akan memudahkan konsumen dalam mengisi ulang daya Karena tidak perlu pergi ke stasiun pengisian kendaraan listrik Sejumlah keuntungan lain pun akan dirasakan konsumen Pengalaman berkendara semakin lengkap dengan kehadiran beragam fitur dan teknologi baru Yang mengoptimalkan kinerja Suzuki Smart Hybrid Salah satu adalah fitur Auto Start Stop yang bekerja di kondisi kemacetan Melalui fitur Auto Start Stop Saat mobil berhenti maka secara otomatis mesin juga akan mati Hal ini akan memberikan efisiensi yang lebih Karena mampu meminimalkan konsumsi bahan bakar, getaran, dan suara mesin Pada saat berakselerasi Fitur Acceleration Assist berperan menambah daya Li Ion Battery ke motor Sehingga membantu kerja mesin bakar yang akhirnya mampu mengurangi konsumsi bahan bakar Dengan kemampuannya meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar Memberikan kenyamanan saat dikendarai Serta mengurangi emisi gas buang Teknologi Suzuki Smart Hybrid dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif Hal ini membuat biaya kepemilikan dan perawatan mobil berteknologi Suzuki Smart Hybrid pun makin terjangkau Sehingga membantu konsumen mengurangi pengeluaran rutin untuk kendaraan Terima kasih telah menonton! 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 Integrated Stutter Generator ya Itu di sebelah mana Pak? Di sini Pak Oh di sini Di sini teman-teman Di sebelah sana itu Pak ya? Yang itu ya? Oke Yang semulanya itu posisi alternator Semula posisi alternator Sekarang ISG nya di situ ISG nya di situ? Oke Jadi yang awalnya alternator diposisikan di sebelah sini Sekarang posisi alternator itu sudah include motor Include motornya? Oke Jadi satu unit motor dan alternator Oke siap Mungkin Pak Andre bisa menjelaskan fungsi kerja ini ribet atau simple Atau bagaimana sih Pak? Simple Simple? Jadi tidak saja saat akselerasi awal Ketika akselerasi cruising pun Melaju pun Illithium juga akan membantu Jadi bukan dari akselerasi awal saja Setiap akselerasi melaju di jalan Dia tetap akan membantu Oke oke Jadi intinya teknologi ini gak ribet Simple aja gitu-gitu Pak ya Ini teknologi smart hybrid Kemudian kalau dari sisi eksterior, interior, mesin dan segala macam Ini totalnya ada 17 ubahan Atau 17 item baru yang ada di mobil ini Muzik 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 Dari sisi depan Ini grillnya baru nih Kalau sebelumnya kan garis-garis Tapi ini udah jadi Diganti jadi serang tawan lah ya Satu di sebelah atas Satu lagi di sebelah bawah Dan ini mesinnya hidup ya Karena untuk menunjukkan Ini lampu utamanya Masih proyektor Kemudian Ini fog lampnya juga Nah ini Disini ada DRLnya Dan ini adalah tipe tertinggi Yaitu tipe SS SS itu maksudnya dari Tipe singkatan dari Suzuki Sport Jadi seluruh mobil ini Sudah pakai body kit Di depan Di samping Dan di belakang Kita lihat mesinnya Mesin 1500cc K15B Tapi sekarang sudah ditambahin Dengan ISG Serta lithium ion Tenaga maksimalnya Di 104,7 PS Serta torsi maksimalnya 138 Nm Dari bagian samping kita lihat Pertama-tama adalah Body kit yang ada di bagian bawah Kemudian ini Desain peleknya baru Ada warna silver Ada warna hitam Kemudian Ini juga baru Ini sudah retrek Spionnya sudah retrek Oke Antenanya juga baru Kalau sebelumnya panjang Sekarang jadi pendek Jadi sudah diperbarui Gagangnya chrome Sudah kiles Kemudian di sebelah sini Ada logo Suzuki Sport Lalu kita ke belakang Nah di bagian belakang Itu juga ada body kit Di bagian bawah sini ya Ada logonya Suzuki Sport Kemudian kita naik ke atas Ada logo R3 Hybrid Di sini Jadi jelas banget Ini kentara sekali Lalu ada logo Suzuki Sport Kemudian ada kamera Kemudian desain lampu Masih sama seperti yang dulu Lalu di sini ada List chrome Sudah ada wiper Defogger Kemudian Haman stop lamp Serta Ada spoiler Nah itu dari Sisi eksterior Nah sekarang kita lihat Di bagian interior Ternyata di dalam interior Itu banyak sekali Hal-hal baru Ini ada penyetelan Lampu untuk DRL On off nya di sini Sudah dilengkapi dengan Electric stability control Kemudian ada parking Ini adalah idle start stop Nah ini Maksudnya Mobil ini Jadi dalam keadaan Berhenti Itu tiba-tiba Nanti mesinnya mati Anda gak usah kaget Mesinnya mati Ya karena itu adalah Salah satu Sistem kerja dari Smart hybridnya tersebut Tapi nanti Kalau tinggal di gas Ya mobil jalan lagi Gitu Nah tapi ini bisa Dimatikan Atau dihidupkan Tapi ngapain dimatiin ya Kan orang ngejar Eviansi bahan bakar Jadi ngapain juga dimatiin Kira-kira begitu Kemudian Untuk setir Udah setir-setiring Tapi belum teleskopik Oke Nah Ada yang baru bos Sudah pakai fitur Quiz control Tapi ini quiz control Yang biasa ya Oke Mantap kan Kemudian kita lihat Ini desain MID nya Master cluster nya ini Sudah berubah Baru nih Warnanya Biru ke ijo-ijuan Kemudian ini setirnya Sudah dibungkus kulit Dan ada jahitan Warna merah Di bagian interior ini Ada beberapa ubahan Yang pertama adalah New design MID Yang pertama Kemudian New color Interior Ambient Jadi ini warnanya Dulu beach Kalau gak salah ya Sekarang warna hitam Lebih elegan Kemudian New interior Ornament Jadi ini juga Warna Disininya nih Ini juga Warna dibikin Kehitaman Kemudian ada New color Seed material Jadi ini materialnya Baru dari bahan Fabrik Ada jahitannya Warna merah Nah Kemudian sudah dilengkapi Dengan kamera mundur Oke Oh silahkan hubungkan Dengan ponsel anda Jadi sudah Mirror link ya Ini ada Buat musik Ada use video Ada pengaturan Ada semua Ada USB musik Radio dan sebagainya Oke ini tombol hazard nya Kemudian AC Sudah digital Ya Untuk defogger Belakang Kemudian untuk defogger depan Ini mode nya Mau arah semburannya kemana Kemudian sudah Auto lah Kemudian di bawahnya Ini ada power outlet 12 volt Oke Lalu disini ada Celakan untuk USB Nah Di jaman sekarang Ini penting sekali Ada namanya Air purifier Tapi ini punya orang Bukan dari Suzuki Jadi kalau kita beli Mungkin Gak dapet ini Tapi alangkah baiknya Kalau beli R3 baru yang hybrid Udah dikasih air purifier Itu mungkin jauh Lebih mantap ya Disini ada Dua cup holder Dan ini Untuk pendinginan Jadi kalau kita bawa minuman Nah ini ada Hawa dingin disini Transmisi Transmisi otomatik PRND 2L Jadi Gak bisa Manual plus minus ya Lalu handbrake Masih Otot Mantap Lalu di setir Di kolom sebelah kanan Ada pengaturan Untuk kontrol Kemudian Kita lihat Di pengaturan Di sebelah kiri Untuk pengaturan Head unit Kemudian juga bisa Angkat tutup Telepon di sebelah sini Termasuk dengan bluetooth Oke Lalu kita lihat Di bagian atas Ada sun visor Kemudian ada Lampu Spion Sun visor Dan Segala macam Oke Itu di bagian depan Nah sekarang Saya mau pindah Ke bagian tengah Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Bahwa Banyak ornament Dan Nuansa Kabinnya Dibikin lebih elegan Lebih gelap Lalu disini kita lihat Ada Power outlet 12V Ya Oke Rata Disini ada Set pocket Ada set pocket Kemudian di atas Ada Double blower Kemudian ada hand grab Dan ini posisi duduknya Ya nyaman banget lah Buat mobil keluarga Ya R3 Salah satu Mobil keluarga Yang terlaris lah ya Di Indonesia Salah satu pilihan Buat keluarga Indonesia Dan Saya banyak dapet cerita Dari pemilik R3 itu Satu Apa ya Nyaman Kedua Kebanyakan yang bilang Bebemnya irit Bener ya Ini videographer saya Pake R3 Bener R3 yang lama Apa yang baru R3 yang lama Irit gak Tuh Videographer saya Pake R3 yang irit Oke Disini ada Isofic Nah sekarang Saya mau Duduk Pindah ke Bagian Belakang Oke sekarang Saya sudah duduk Di baris Ketiga Ya lumayan lah Gak sempit-sempit amat Ada cup holder Di kiri juga ada Cup holder Di kiri juga ada cup holder Dan untuk Jok bagian belakang Nah ini bisa di setel Untuk recliningnya nih Untuk taruh barang Dan sebagainya Oke sekarang kita lihat Bagasinya Ini ada kotak penyimpanan disini Ada kotak penyimpanan disini Dan kalau anda bawa barang banyak Ini joknya bisa dilipat Seperti ini Nah rata Oke Nah sekarang Saya sudah Review eksterior Interior Mesin Nah sekarang Saya akan coba Mobil ini jalan Untuk mempraktekan Ide start stop Dan segala macam Smart hybridnya Oke ya Let's go Oke teman-teman Kita mulai ya Ini udah Jadi sekarang kita jalan Oke Nah sekarang kita mau jalan Nah sekarang kita lihat MID nya teman-teman ya Aslinya kecilin dulu satu Nah kecilin dulu Nah ini ada tombol Sebelah kanan Ini adalah untuk melihat Cara bekerja Smart hybrid Yang di atas ada engine Kemudian motor Kemudian ada baterai Kemudian kalau kita pencet lagi Average full economy Ada range Kita pencet lagi Ada kilometer per liter Kita pencet lagi Ada driving time Anda sudah nyetir berapa lama Kemudian ada total idle stop time Nah ini yang salah satu fitur Dari smart hybrid Berapa kali anda stop time Kemudian total idle fuel safe Berapa bahan bakar Yang bisa anda hemat Dengan Fitur idle stop ini Kemudian ini ada tampilan Jam Lalu ada motion Ya ini gambar-gambar aja Lalu ada torsi sama power Jadi kalau kita pakai ini Ketahu nanti kalau kita Benceg gas Torsinya berapa Powernya berapa Oke nah sekarang Saya mau kasih tau yang ini Oke kita jalan ya Tiba-tiba Macet Macet nih Set Ngerem dong Mati pak Mesinnya Bener kan Mati Ini macet nih Pura-puranya di depan Saya injek rem Mati Nah Penancar nih Nah tuh udah jalan-lancar Jalan Kita injek gas aja Udah ini langsung nyala Dan pada saat mesin mati Itu fungsi-fungsi lain Seperti AC Head unit Itu tetap nyala Jadi gak mati total ya Jadi tetap nyala Oke Kita jalan Terus Nah ini ada Auto hold Salah satu fitur di sini Auto hold Nah ini auto hold Ada huruf A nya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ya Nah begitu kita akselerasi Ada dorongan dari baterai Coba kita simulasi lagi ya Ini saya rem Sekitar rem Saya rem Mesin mati Tapi AC nyala Sekarang saya mau akselerasi Saya injek gas Nah ini ada tanda panah Biru Dari baterai Nah mesin mati lagi Saya injek gas Saya langsung akselerasi Nah dia ngebus pertama Bantu nih Dorongan dari baterainya Ini 4000 5000 RPM Nah sementara lagi Saya akan melakukan pengereman Nah ini pengereman Nah ini pengereman Pada saat deselerasi Itu ada daya yang disalurkan ke baterai Jadi pada saat deselerasi itu Baterai mengisi Tapi bantingannya enak ya mobil ini ya Iya Mengenai gak sih Bantingannya enak Suspensinya kayaknya nyaman-nyaman aja ya Bener ya Handlingnya juga enak Handlingnya enak banget ya Oke ini kita berhenti lagi Nah Yang di belakang itu Tipe GX ya Oke jadi ada Dua varian Yang dibekali oleh Teknologi Smart Hybrid ini Yang pertama Ini tipe tertinggi All New R3 yang SS Suzuki Sport Dan kemudian Varian kedua Yaitu tipe GX Nanti kita akan lihat sedikit Tipe GX nya Akhirnya Satu persatu Merk mobil Bermain di segmen elektrifikasi Salah satunya adalah Suzuki Untuk tahap awal Memang teknologinya Tidak langsung yang Juker gitu ya Yang Hybrid atau Listrik Dia Suzuki Mainnya main Kalem lah Smart Hybrid dulu Kalau yang lain kan Langsung ada Jualan Hybrid Ada jualan Mobil listrik Tapi kalau Suzuki Ini kalem Tapi Yang patut diapresiasi Suzuki sudah mulailah Bermain di Elektrifikasi Dan itu menurut saya Sangat positif ya Jangan Malah gak main Apa-apa Sama sekali gitu Jadi Harusnya Merk mobil ini Semakin lama Memperkenalkan Teknologi-teknologi Terbaru Buat Konsumen Di Indonesia Oke Kita Berjegas Kemudian CRM Deselerasi Nah Pada saat Deselerasi Ada Aliran Arus Ke Baterai Wah Kita disalip Sama yang GX Nah itu yang tipe GX Mas Bro Ya Sekarang Kita lihat Varian kedua Ini adalah Varian GX Jangan lupa Jadi ada dua varian, ini varian yang kedua di bawahnya Dan ini sama saja, cuma bedanya dia tidak ada body kit dari sukses sport Kita lihat dalamnya Dalamnya beda, ini kalau di tipe SS itu warnanya hitam, elegan Ini warnanya abu-abu, tapi sama bahannya materialnya dari VFBrick Tapi tidak ada jahitannya Nah untuk di bagian driver, kita nyalain dulu karena panas Ada start-stop engine button Kemudian ada ESP, Electronic Stability Program Kemudian head unit sama, AC sama Kemudian fungsi Kemudian sama Fleet steering belum telescopic Lalu disini juga sudah ada quiz control Nah disini juga ada quiz control Nah dan disini ada indikator untuk bekerjanya smart hybrid sama saja Sama yang tipe SS tadi Nah kalau dibanding sama yang tipe SS, ada yang satu yang hilang mas bro Ini adalah on-offnya DRL, disini tidak ada Oke kita kan belum lihat bagian depannya bos Nih Bagian depannya kayak gini Ya grillnya juga baru Nah grillnya modelnya dulu kan garis-garis Sekarang gimana gitu ya Kayak kembang apa ya apa sih ini Nah sekarang grillnya lebih atraktif lah ya Lebih sporty itu ya Mantap Nah ini tidak ada body kit Jadi pilihannya ada body kit atau tidak Ada manual, ada matic Ada empat varian Suzuki All New R3 Smart Hybrid tahun 2022 ini Yang pertama adalah tipe tertinggi Yaitu All New R3 Hybrid SS Automatic Itu dihargai Rp 292.300.000 Kemudian yang kedua adalah All New R3 Hybrid SS Manual Itu harganya Rp 281.300.000 Kemudian yang ketiga All New R3 Hybrid GX Automatic Itu harganya Rp 281.300.000 Kemudian varian terakhir atau varian paling bawah adalah All New R3 Hybrid GX Manual Itu dihargai Rp 270.300.000 Baik teman-teman Itu tadi first impression dari saya Mengenai mobil baru dari Suzuki Yaitu Suzuki All New R3 Smart Hybrid Semoga video ini bermanfaat Informasi bermanfaat buat Anda Jika Anda suka dengan video ini Silakan like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sukses Terima kasih telah menonton!